Halo, selamat sore, selamat datang di channel Zaki Zuki Di video kali ini, saya akan mencoba mengambil video vlog dengan menggunakan hape Hape yang saya gunakan saat ini adalah iPhone SE Hape ini saya beli beberapa waktu yang lalu untuk kepentingan admin online shop bisnis kami Hape ini dulu saya beli sekitar 8 jutaan Akhirnya bagaimana performa handphone ini untuk membuat video vlog sepeda? Yuk kita simak video berikut ini Kali ini saya sudah mencoba kamera hape iPhone SE Kamera depan, ini HD 30 Untuk yang ini, saya menggunakan HD 30 kamera belakang Seperti ini hasil dari kamera belakang iPhone SE HD 30 Nah, kalau yang ini saya menggunakan 4K 30 Nah, ini hasilnya seperti ini Di video ini saya menggunakan 4K 60 Nah, ini maksimal video dari handphone iPhone SE ini di 4K 60 Seperti ini hasilnya Saat ini saya sedang menggunakan 4K 24 fps Nah, seperti ini hasil 4K 24 fps Kali ini saya menggunakan kamera belakang 4K 60 fps Kali ini saya menggunakan kamera belakang 4K 60 fps Nah, hasilnya seperti ini Jalannya agak halus Nah, sekarang kita mau coba di jalan yang agak kasar Nah, untuk jalan yang agak kasar Itu hasilnya seperti ini Menurut teman-teman bagaimana? Apakah hasilnya masih cukup stabil? Atau tidak? Saat ini saya sedang berada di persawahan di daerah Bibis Bangunjiwo Nah, itu Gunung Merapi Sangat jelas ya terlihat dari sini Nah, untuk video kali ini Ini saya menggunakan kamera 4K 30 fps Seperti ini hasilnya Seperti ini hasilnya Dan kebetulan ini jalan Ini agak kasar ya Agak goyang Gronjal-gronjal Kalau teman-teman ini hasil videonya masih stabil atau bagaimana? Bisa dikomentarin ya Kalau saat ini Saya menggunakan kamera HD 30 fps Seperti ini hasil dari rekaman iPhone SE HD 30 fps Nah, kalau sekarang saya sedang mencoba HD 60 Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Semoga pak Jadi depan kita pemandangannya seperti ini Kita masih menggunakan HD 30 fps Saat ini saya sedang menggunakan 4K 60 fps Seperti ini hasilnya Oh ya Selama pengambilan video dengan menggunakan iPhone SE ini Saya tidak menggunakan mic Tambahan Tidak menggunakan mic external Jadi benar-benar murni Menggunakan mic dari iPhone SE ini Kalau dari segi suara Menurut teman-teman seperti apa? Ini kurang lebih jarak antara saya Sama HP iPhone SE ini Itu kurang lebih Sekitar separuh lengan ya Seperti itu Dan saat ini saya sedang menggunakan kamera belakang Ini kalau tidak salah matahari ada di belakang kita Jadi ini Kayaknya agak-agak backlight Jadi kayak gimana Kalau teman-teman ketika Dalam kondisi cahaya yang over atau backlight Nah kalau saat ini saya sedang menggunakan kamera depan Nah kalau kamera depan seperti yang saya utarakan tadi Ini mentok di HD 30 Apakah cukup stabil? Tapi kayaknya di belakang ini agak-agak backlight ya Seperti itu Kita menggunakan kamera depan Mentok di HD 30 Dengan kondisi cahaya yang backlight Saya sekarang dalam posisi ke arah barat Jadi matahari Itu ada di depan kita ya Melawan arah dari arah datangnya matahari Kebetulan ini matahari pas terang-terangnya banget Cuaca juga cerah Jadi cahayanya bener-bener bisa dibilang Masih keras sih jam segini Nah ini seperti ini Nah ini hasil dari kamera depan HD 30 fps Saya rasa ini masih cukup stabil ya Untuk dari segi hasilnya Kalau ini saya mencoba Rekam dengan kondisi low light ya Dengan Ini cahayanya aslinya gelap banget Bisa dibilang Enggak ada penerangan Hanya penerangan dari jendela aja Itu aja juga sedikit Nah ini hasilnya seperti ini Nah ini kita sekarang coba nyalain lampu ya Nah Setelah dinyalakan lampunya Ini hasilnya di dalam ruangan Itu seperti ini Ini saya mencoba menggunakan iPhone SE Untuk merekam di dalam ruangan Dengan kondisi pencahayaan dari lampu Indoor Itu hasilnya seperti ini Ini dengan format 4K 60 fps Bagaimana menurut teman-teman Untuk hasil dari kamera iPhone SE ini Untuk di dalam ruangan Silahkan bisa komen di bawah ini ya Ini saya coba merekam video untuk detail Ini kebetulan saya coba untuk bikin video detail Jilbab Plisket Nah ini hasilnya seperti ini nih Untuk detail Dari kamera iPhone SE Dengan format 4K 60 fps Untuk kondisi baterai Untuk proses GOES tadi Itu kurang lebih sekitar 1,5 jam Itu tadi posisi baterai ada sekitar 95% Dan ini kondisi terakhir itu 88% Ini hitungannya baterainya lumayan irit ya Ini menurut saya sih cukup aman Kalau dipakai buat bikin vlog dengan handphone Menggunakan HP iPhone SE ini Pengalaman saya menggunakan HP iPhone SE ini Itu yang pertama Dari segi stabil pada saat GOES Itu hasilnya cukup stabil Baterai irit Tapi kekurangan dari HP iPhone SE ini Itu dia tidak punya lensa wide Jadi ruang yang didapat dari hasil rekaman videonya itu terbatas Pandangan yang dihasilkan itu tidak begitu luas Dari kecepatan berpikir HP iPhone SE ini menurut saya cukup responsif Jadi tidak ada lola-lolanya sama sekali Dan sebelumnya handphone yang sering saya gunakan untuk vlog sepeda Itu adalah HP Samsung ya Samsung A50s Ketika saya membandingkan menggunakan dengan HP iPhone SE ini Jelas kecepatan berpikir HP iPhone SE ini jauh lebih baik Saya juga sempat mencoba untuk foto-foto menggunakan HP iPhone SE ini Ini juga enak banget Jadi tidak ada lola-lolanya sama sekali Oke itu tadi ulasan kita Tentang kamera HP iPhone SE Bagaimana menurut teman-teman dari segi hasil video Dan juga bagaimana menurut teman-teman untuk hasil suara dari make HP iPhone SE ini Apakah ini sudah cukup bagus untuk membuat vlog sepeda? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati